Indonesia kembali menggetarkan langit Nusantara, sebuah lompatan bersejarah kembali ditorekan oleh industri pertahanan dalam negeri, PT lain industri, perusahaan serta terkis, BUMN yang selama ini dikenal sebagai otak sistem persenjataan digital TNI, kini menggeprak jagat drone militer nasional dengan pencapaian yang luar biasa. Inilah dia UIV DID 3.11, drone tempurutan bawak yang dikembangkan oleh putra putri bangsa, baru saja sukses menjalani uji coba terpentingnya yaitu pengujian jarak tempur dan kecepatan maksimum. Drone UIV DID 3.11 sukses mencatat kecepatan jelajah hingga 320 km per jam, sebuah rekor tersendiri untuk kategori drone taktis buatan lokal, yang tak hanya cepat tapi juga memiliki endurance, navigasi mandiri, dan sistem komunikasi canggih yang sepenuhnya dikembangkan di dalam negeri. Bayangkan sebuah pesawat tanpa awak terbang ratusan kilometer, menembus langit Nusantara tanpa dikendalikan secara langsung dan tetap stabil serta presisi dalam segala manuver. Ini bukan lagi sekedar mimpi industri pertahanan, ini adalah realita kekuatan strategis Indonesia di masa depan. Dengan sistem navigasi cerdas berbasis satelit, perangkat komunikasi taktis, serta desain aerodinamis yang dikembangkan melalui riset panjang UIV DID 3.11, bukan cuma sukses, UIV ini juga mencatat sejarah. Tak hanya soal kecepatan, drone ini juga didesain untuk berbagai misi mulai dari pengintian, pemetaan strategis, hingga misi tempur ringan. UIV ini bukan drone main-main, tapi bakal menjadi salah satu tulang punggung taktis teknik di masa depan. Ini adalah bukti bahwa Indonesia tak lagi sekedar pasar, tapi produsen teknologi tinggi yang mampu menandingi negara-negara besar. Di tengah persaingan global teknologi militer, PT Line Industri kini memimpin keberakan, dan nama UIV DID 3.11 akan tercatat sebagai pelopor kejayaan drone tempur buatan anak bangsa. Apakah ini awal dari kebangkitan drone tempur pesenjata buatan Indonesia? Apakah UIV DID 3.11 akan digembangkan lebih jauh menjadi platform serangan presisi? Atau mungkinkah ini cikal bakal armada drone suam Indonesia? Satu hal yang pasti, langkah ini bukan akhir, tapi baru permulaan karena Indonesia sedang bangkit dan drone ini adalah buktinya. Terima kasih Anda telah menyaksikan video ini dan jangan lupa like, komen, serta subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton!